Kitab Masmur, Pasal 104 Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau berpakaian kemuliaan dan kehormatan. Engkau memakai terang sebagai jubah. Engkau membentangkan langit seperti tirai. Engkau membangun rumahmu diatasnya. Engkau memakai awan tebal sebagai kereta perang dan mengendarainya melintasi langit diatas sayap angin. Engkau membuat angin pembawa beritamu dan nyala api hambamu. Engkau membangun bumi diatas dasarnya dan tidak akan pernah binasa. Engkau menutupnya dengan air seperti selimut. Air menutupi gunung-gunung dan Engkau memberikan perintah lalu air mengalir dengan cepat. Engkau berteriak kepada air lalu air berserak. Air mengalir ke bawah dari gunung masuk ke lembah. Kemudian ke tempat yang Engkau telah sediakan. Engkau menetapkan batas-batas laut dan air tidak akan dapat lagi naik menutupi bumi. Engkau membuat air mengalir dari sumber kealiran sungai. Air mengalir melalui sungai gunung. Aliran sungai menyediakan air untuk semua binatang liar. Bahkan keledai liar pun datang ke sana minum. Burung-burung liar membuat sarangnya di pinggir air dan bernyanyi di cabang-cabang pohon yang terdekat. Allah menurunkan hujan ke gunung-gunung. Setiap ciptaan Allah memberikan kebutuhan bumi. Engkau menumbuhkan rumput-rumput untuk makanan binatang. Engkau memberikan benih untuk kami tanam. Tanaman memberikan makanan bagi kami dari tanah. Engkau memberikan anggur kepada kami yang membuat kami senang. Minyak yang membuat kulit kami halus dan makanan yang membuat kami kuat. Pohon-pohon cedar yang besar di Libanon milik Tuhan. Ia menanam pohon-pohon dan memberikan air yang dibutuhkannya. Burung-burung membuat sarangnya di atas pohon. Burung bangau besar bersarang di atas pohon cemara. Gunung-gunung tinggi menjadi tempat kambing hutan. Batu karang besar menjadi tempat perlindungan pelanduk. Engkau menciptakan bulan untuk menunjukkan kepada kami kapan hari besar mulai dan matahari selalu tahu kapan terbenang. Engkau menciptakan gelap agar semua binatang hutan keluar dan berkeliaran pada malam hari. Singa-singa mengaum waktu menerekam seperti meminta makanan dari Allah. Bila matahari terbit, binatang kembali ke tempatnya beristirahat. Jadi, manusia keluar melakukan pekerjaannya dan bekerja sampai sore. Ya Tuhan, Engkau telah melakukan yang mengagumkan. Engkau memakai hikmat menciptakannya. Bumi penuh dengan hal-hal yang telah kau buat. Lihatlah lautan, betapa besar dan luas, penuh dengan yang hidup di dalamnya. Ada makhluk yang besar dan kecil, terlalu banyak untuk dihitung. Kapal-kapal berlayar di permukaan lautan, sementara di sana bermain-main ikan paus, ciptaan besar di laut yang telah kau buat. Semua makhluk hidup bergantung padamu. Engkau memberikan makanannya pada waktunya. Engkau memberikan itu, dan mereka memakannya. Mereka semua kenyang dengan makanan yang baik dari tanganmu yang terbuka. Bila Engkau meninggalkannya, mereka menjadi takut. Apabila Engkau mengambil nafasnya, mereka menjadi lemas, lalu mati, dan tubuhnya kembali menjadi debu. Bila Engkau memberi nafas kehidupanmu, semuanya menjadi hidup, dan dunia seperti yang baru lagi. Semoga kemuliaan Tuhan terus selama-lamanya. Semoga Tuhan senang atas ciptaannya. Ia hanya memandang pada bumi, bumi akan gemetar. Ia hanya menyentuh gunung-gunung. Asap pun keluar dari dalamnya. Aku akan menyanyi bagi Tuhan pada sisa-sisa hidupku. Aku akan menyanyikan pujian bagi Allah selama aku hidup. Semoga kata-kataku berkenan baginya. Tuhanlah satu-satunya yang membuat aku berbahagia. Aku ingin, semoga, orang berdosa lenyap dari bumi ini. Aku ingin, semoga, orang jahat lenyap selamanya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. pujilah Tuhan.